Kenaikan harga tiket yang terjadi kemarin membuat sebagian warga Aceh ramai-ramai membuat paspor. Hal ini disebabkan tiket dari Aceh menuju Jakarta lebih mahal jika dipanding tiket dari Aceh ke Jakarta melalui Kuala Lumpur, Malaysia. Hampir dua pekan kantor imigrasi kelas 1 Banda Aceh dipadati ratusan warga yang mendaftar untuk mendapatkan paspor baru. Hal ini disebabkan warga Aceh yang hendak pergi ke Jakarta menggunakan pesawat memilih untuk transit di Kuala Lumpur, Malaysia karena harga tiket yang jauh lebih murah. Menurut pengakuan salah seorang warga, tiket penerbangan domestik Aceh, Jakarta harganya mencapai 3 juta rupiah. Sementara tiket penerbangan ke luar negeri rute Aceh-Kuala Lumpur, Jakarta hanya sebesar 1 juta rupiah. Pembuat paspor ya kalau untuk kami kan mahasiswa, ya kan mahasiswa dengan peropernian yang pas-pasan jadi mungkin harus menghemat yang semaksimal mungkin. Jadi dengan ada plan Malaysia dari Banda Aceh-Kuala Lumpur itu juga suatu plan B yang kami ambil ya untuk menghemat harga tiket tersebut. Karena lebih murah juga tiketnya daripada yang domestik, kayak langsung dari Banda Aceh-Jakarta atau Banda Aceh-Bandu gitu tuh, tiket pesawatnya tuh lebih mahal bahkan dua kali lipat gitu. Jadi saat aku cek yang RASIA yang ke Kuala Lumpur, dari Banda Aceh-Kuala Lumpur, Jakarta tuh murahnya murah sangat di bawah gitu kan. Jadi ya udah tujuan satu-satunya bikin.